PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG PILKADA TERANCAM MUNDUR Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada terancam mundur. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum beranggapan tidak akan mempengaruhi penyelenggaran Pilkada 2017 mendatang. Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, KPU tak ingin ikut campur dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Pilkada No. 8 tahun 2015 di DPR yang terancam mengelor pengesahannya. KPU telah memiliki jadwal dan program untuk menjalankan persiapan tahapan Pilkada tahun 2017. Sehingga menurut Ketua KPU, molornya pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan mempengaruhi rencana persiapan pelaksanaan Pilkada 2017. Husni Kamil Manik menambahkan, KPU menghormati proses pembahasan alot yang tengah berlangsung di DPR untuk jalannya tahapan pelaksanaan Pilkada nanti. Tidak ada perubahan, maka pekerjaan atau tahapan Pilkada tahun 2017 dimulai. Sekarang posisinya KPU provinsi di tujuh provinsi dan 94 kabupaten kota sudah mendaklanjuti apa yang kami tetapkan. Mereka sedang bekerja menetapkan putusan mengenai tahapan program dan jadwal. Jadi kami tidak terpengaruh dengan proses yang sedang ada dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2015 yang lalu. Pemirsa untuk membahas hal ini kita akan berbincang bersama anggota Komisi 2 DPR Amirul Tamim dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita pada pagi hari ini mengenai Revisi Undang-Undang Pilkada alot dengan tanda tanya. Saya langsung ke Pak Amirul Pak kalau kita bicara soal Revisi ini. Ini kan sebelumnya ditargetkan pada akhir April ini sebetulnya diharapkan sudah selesai. Apakah ini mungkin akan terjadi? Saya kira memang tadinya kita target April tentu dengan ketentuan bahwa usul Revisi itu lebih cepat masuk. Tapi nyatanya kan agak telat. Sehingga jatuh lalu... Telatnya berapa lama sih kok ini? Ini kan April tinggal 3 hari lagi selesai nih? Iya agak telat lah dari schedule yang kita harapkan ya masuknya pemerintah. Sebenarnya kan schedule yang kita harapkan itu sebelum reses yang lalu sudah masuk. Tapi ternyata kan setelah reses baru masuk. Oleh sebab itu penjatualan kita ya baru kita bahas pada akhir-akhir April ini. Sehingga kalau dilihat dari butir-butir yang ingin direvisi kemudian ingin kita harapkan kualitas daripada Pilkada ini menghasilkan betul-betul negarawan yang bisa memimpin daerah ini. Maka tentu kita pertimbangkan bahwa... Tidak akan mungkin selesai pada akhir April ya? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka selesai April ini. Tadi dikatakan ada permasalahan-permasalahan. Ada daftar isian masalahnya sebetulnya yang... Iya ada sekitar 30 lebih. 30 lebih? Iya. Itu kan banyak sekali sebetulnya. Apalagi dengan banyaknya apa namanya fraksi di sana pasti ini akan punya banyak sekali pandangan kan sebetulnya. Iya pandangannya semua punya pandangan yang tentu konstruktif sekali ya. Karena kalau kita lihat tentu kenapa ini direvisi. Tentu konsekuensi dari putusan MK ada beberapa poin yang memang sangat prinsip. Di antaranya apa saja Pak? Tentu terkait dengan disahkannya untuk calon tunggal. Yang tadinya revisi yang lalu tidak ada. Yang kedua... Itu sempat jadi permasalahan pada pilkada yang kemarin ya? Iya sampai tertunda kan? Kemudian yang kedua diperbolehkannya mantan napi. Kemudian yang ketiga antara lain soal petahana. Yang harus mengundurkan diri atau tidak? Harus mengundurkan diri atau tidak. Kemudian yang lain itu soal mundur daripada anggota-anggota DPR. Dari hasil evaluasi juga kita lihat bahwa kandidat minim untuk menyemarakan. Dari 269 itu kan banyak berapa kandidat yang maju malah ada head to head, ada yang tunggal. Itu akibat daripada suatu konsekuensi daripada putusan MK. Itu kan yang dari putusan MK, tapi ada sekitar 30-an daftar isian masalah sebetulnya yang akan dibahas. Nah ini yang di luar dari putusan MK, ada hal-hal baru tentunya kan yang juga akan dibahas di sana dari jumlah itu. Iya, secara umum itu masalah-masalah teknis. Contohnya? Contohnya, soal penyelenggaraan kampanye. Oke. Di undang-undang itu disebut dilaksanakan oleh KPU. Padahal kampanye dalam ketentuan itu kan dilaksanakan oleh calon atau pasangan calon itu sendiri, kandidat atau pendukung. Sementara di undang-undang yang lalu itu tertulis dilaksanakan oleh KPU. KPU bukannya hanya menyediakan sarana dan prasarana? Pada prinsipnya KPU itu memfasilitasi. Memfasilitasi? Iya, bukan yang laksanakan. Yang laksanakan adalah kandidat sendiri. Betul. Tetapi di dalam undang-undang ternyata tertera itu dilaksanakan. Itu tidak perlu penafsiran ulang ya artinya ya? Memang secara apa namanya, secara tersirat, tersurat memang seperti itu. Itu kan akan mempengaruhi pasal-pasal yang terkait ya. Iya, setiap kandidat kan pasti punya cara sendiri untuk kandida. Jadi memang itu satu pasal yang tidak mungkin sebetulnya. Yang kedua antara lain contoh, bahwa biaya. Ya, pembiayaan. Pembiayaan itu oleh dana dari APBD atau didukung dengan APBN ya. Presiden sendiri menanyakan, kok kenapa 269 ini pilih kadangnya ini adem-adem saja, sepi. Padahal ini pada akhirnya pesta rakyat ya, pesta demokrasi. Seharusnya ada muasa memarakan. Tidak perlu terlalu meriah juga kan sebetulnya Pak Amirul. Ya, tetapi dengan riak ini, riak yang berkualitas. Ya kan ini 5 tahun sekali, riak yang berkualitas. Kalau kita melihat 5 tahun yang terakhir-terakhirlah, pemilu-pemilu yang kemarin, pilkada itu kan sebetulnya tidak berkualitas sama sekali gitu. Oleh sebab itu kan untuk beberapa poin itu dipasilitasi oleh KPU ya. Untuk menghindari lahirnya kepala-kepala daerah yang dominan hartawan. Betul. Bukan hartawan, ya kita harapkan kalau dia hartawan, negarawan, ya oke-oke saja. Itu sangat baik. Sangat baik, ya. Tapi kalau hartawan itu, tapi yang kita harapkan ini negarawan. Ya, negarawan. Terus kemarin juga sempat terkait calon independen. Itu juga akan dibahas, salah satu menjadi titik krusial juga. Nah ini gimana? Ya, kalau independen sementara ini kita hitung secara matematik ya. Karena kalau dengan konsekuensi putusan MK, yang tadinya dalam undang-undang itu terkait dengan persentase dasarnya penduduk. Ya, putusan MK itu dasarnya daftar pemilih tetap. DPT kan? DPT. Setelah kita hitung... Kalau penduduk ini maksudnya termasuk mereka yang tidak memilih? Ya, semua. Semua. Kan di mana-mana itu dasarnya penduduk. Tapi untuk asas keadilan juga, karena memang kalau kursi di DPR kan dasarnya pemilih. Ya. Ya. Kemudian kita lihat, dengan konsekuensi putusan MK, setelah kita hitung, dengan dasar pemilih tetap, itu ada turunan 40%. Ya, 40%. Dibandingkan jumlah penduduk. Dibandingkan jumlah penduduk. Nah, oleh sebab itu, tawaran dari pemerintah yang terkait dengan persentase-persentase, itu yang kita berhitung, mungkin ada penghitungan, gimana kalau 10% rata-rata? Dari? Dari data pemilih tetap. Data pemilih tetap. Kalau kita bandingkan dengan ketentuan yang sekarang, itu juga tetap turun, akumulasinya tetap turun. Tapi apa-apa dasar perhitungannya? Ini memang matematis hitungannya, tapi mengambil angka itu kan harusnya punya landasan. Kenapa 5, kenapa 7, kenapa 6,5, kenapa 10 misalkan usulannya? Harusnya kan ada landasan berpikirnya gitu, nggak serta-merta begitu. Dulu kita berpikir, kenapa dukungan parpol itu kursi 20%, dukungan suara 25% ya. Kemudian, kenapa dia 6,5% dari jumlah penduduk bagi penduduk yang kurang dari sekian ya. Itu pertimbangannya gini, karena kalau dulu pemilu pilkada sebelumnya itu kan untuk menjadi menang harus minimal 30%. Sementara undang-undang yang sekarang itu kan satu putaran. Karena dengan perhitungan bahwa pilkada ini, kita harapkan ini lebih murah. Kalau dua putaran, bayangkan kalau dua putaran berapa ya, hampir sama biayanya ya. Oleh sebab itu, dengan konsekuensi bahwa harus satu putaran, tentu yang dihasilkan juga, yang dipilih oleh rakyat itu representatif. Kalau dia terlalu rendah, ini bisa calonnya banyak. Hitungan dulu kita itu ya matematisnya kalau dia 5 orang lah. Kalau 5 ini masih bisa dapat 20% lebih atau mungkin 30% lebih. Termasuk Jakarta juga nanti cuma satu putaran ya, tidak 50 plus satu lagi. Kalau Jakarta lain, dia 50 plus satu. Tetap satu, artinya tetap terjadi ya, akan bisa terjadi dua putaran sebetulnya. Kalau itu putus, karena dia daerah khusus ya. Nah apakah itu juga akan dipertimbangkan dalam proses? Itu tidak masuk. Itu tidak masuk? Tidak masuk. Nah, dengan naik, tapi kan undang-undang itu, itu juga akan memberikan, apa namanya, memberikan dampak kepada apa yang terjadi di Jakarta kan. Dan, artinya ketika dukungan dari penduduk, dukungan dari DPT itu dinaikkan, itu juga akan berpengaruh di Jakarta? Mungkin iya, mungkin tidak. Artinya apa, kalau mungkin iya, mungkin tidak? Apakah itu akan dibahas atau tidak dibahas? Yang pertama, pilkaranya ini serentak. Kemudian DKI ini karena ada kehususan, ibu kota negara. Akan ada perlakuan khusus? Iya, dia tetap 50 persatu. Dia tidak masuk bonggol yang direvisi. Oke, nah dari semua daftar isian masalah itu, Pak Amirul, mana yang paling alot sekali dibahas? Sebenarnya, hampir semua alot ya? Hampir semua alot? Hampir semua alot. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti, Pak Amirul. Kita jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana.